Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang hukum Hukum Newton Hukum Newton dibagi 3 Hukum Newton 1 Yang berhubungi Jika ada Jika Re Sultan Gaya Yang Bekerja Pada Benda Sama Dengan 0 Maka Benda Yang Mula Mula diam Akan Akan Diam Sedangkan Yang Bergerak Lurus Akan Tetap bergerak lurus Ini adalah hukum Newton 1 Hukum Newton 1 ini Mempunyai rumus Sigma S sama dengan 0 Seperti itu Sekarang Hukum Newton 2 Hukum Newton 2 Hukum Newton 2 Percepatan Yang Yang Ditimbulkan Oleh Gaya Yang Bekerja Pada Suatu Benda Ber Branding Lurus Dengan Gaya Gaya Tersebut Dan Ber Ber Banding Terbalik Dengan Masa Rumus Rumus yang digunakan Sigma F sama dengan M kali A Seperti ini Jadi dimana Sigma F Itu adalah resultan M sama dengan Masa A sama dengan Percepatan Hukum Newton 3 Hukum Newton 3 Ini juga Disebut Aksi Reaksi Jika Sebuah Benda Mempunyai Memberikan Gaya Pada Benda Yang lain Maka Benda Tersebut Akan Memberikan Gaya Yang Sama Besar Benda Benda Arah F Aksi Sama dengan Min F Reaksi Seperti ini Ini adalah Hukum Hukum Newton Berserta Rumusnya Jadi untuk Benda yang Diam Atau Lembam Biasanya Lembam Itu biasanya Dibingkakan Hukum Newton 1 Karena ini Disebut Kelembaman Sedangkan Hukum Newton 2 Itu untuk Benda yang Bergerak Kalau Hukum Newton 3 Ini adalah Hukum Aksi Reaksi Jadi Hukum Hukum Newton ini Dapat Bergabung Menjadi 1 Tidak Sendiri 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 Gabung 1 2 Juga Bisa 2 3 Juga Bisa 3 2 Juga Bisa Atau 1 2 3 Juga Bisa Tetapi Tergantung Soalnya Jadi Tergantung Bagaimana Keadaan Soal Untuk Dersaikannya Demikian Ini adalah Hukum Newton Terima Kasih Semoga Bermanfaat